. Prediksi cuaca maritim NTT, Jumat, 26 April 2024, waspada dua perairan di NTT ini berpotensi gelombang tinggi di atas 2 meter. Berdasarkan rilis BMKG, dua perairan di NTT yang berpotensi gelombang tinggi di atas 2 meter hari ini yakni perairan Selatan Pulau Jawa hingga Pulau Sumba dan Samudera Hindia Selatan Pulau Jawa hingga Pulau Sabu. Dengan kondisi gelombang tersebut berisiko tinggi bagi pelayaran perahu nelayan dan kapal tongkang. Sementara itu, pola angin di wilayah Indonesia bagian utara hari ini dilaporkan bergerak dari timur laut, timur dengan kecepatan angin berkisar 6,20 knot. Sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan umumnya bergerak dari timur laut, tenggara dengan kecepatan angin berkisar 6,25 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di Laut Arafuru Selatan Merauke. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!